Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga pagi semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin Bismillahirrohmanirrohim kali ini saya mau sharing sedikit tentang tanaman adenium disini ada beberapa tanaman adenium seperti ini yang saya tanam di botol bekas dan ini hasil dari semai benih atau mandiri benih dari induk tanaman adenium yang ada disini teman-teman dan ini salah satu induknya Masya Allah seperti itu teman-teman dan ini mau saya reporting dengan harapan nantinya akan tumbuh akar yang semakin unik dan memiliki banyak cabang ya oke Bismillah kita keluarkan terlebih dahulu tanaman adenium dari botolnya dan disini hanya 4 tanaman adenium yang saya reporting teman-teman nah seperti ini dan terlihat sebenarnya untuk akarnya belum besar ya teman-teman untuk bonggolnya pun yang terlihat sedikit besar namun kita coba reporting saja di pot yang lebih besar ini teman-teman untuk media tanam sudah saya siapkan disini dan jadi tinggal reporting saja biasanya saya campur pasir untuk media tanamnya seperti induknya yang ini namun ini saya menggunakan tanah sedikit dan kohe dan juga sekam bakar teman-teman atau arang sekam kita keluarkan terlebih dahulu satu persatu ya teman-teman kemudian nanti tinggal kita pindah tanam dan nanti ketika akar ataupun batangnya terlihat membesar kita bisa naikkan lagi dengan harapan terlihat akarnya yang unik masya Allah di atas media tanam teman-teman seperti induknya ya kemudian untuk tanaman adenium ini recommended dijadikan tanaman hias yang berbunga-bunga teman-teman ditempatkan di tempat yang full sinar matahari dan usahakan media tanam poros jadi ini recommended ditempatkan di tempat yang terkena full sinar matahari ya kemudian untuk media tanam usahakan media tanamnya poros atau tidak mudah menyerap air teman-teman agar media tanam tidak terlalu lembab karena jika terlalu lembab dapat mengakibatkan akar atau batangnya busuk untuk si induk adenium sendiri yang ada disini after pruning teman-teman jadi waktu itu ternyata ada ulat ketika sedang berbunga dan untuk daun banyak yang bolong akhirnya di pruning lagi jadi untuk sekarang belum berbunga lagi teman-teman insya Allah nanti pasti akan tumbuh tunas-tunas baru dan lebih banyak bunga ya oke stay tune teman-teman kita akan membuat tanaman adenium ini sedikit lebih cantik dari yang sebelumnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada sedikit tips agar tanaman adenium memiliki cabang yang banyak mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman yaitu caranya bisa kita lakukan dengan pruning teman-teman jadi mulai dari remaja kita bisa pangkas-pangkas batang-batangnya ya tinggal pangkas saja usahakan miring dengan harapan kita cepat mengering dan tidak mengenang atau bisa kita lap menggunakan tisu teman-teman dan harus tega ya insyaallah nantinya akan banyak cabangnya teman-teman namun terkadang kita tidak tega melihat tanaman sedang tumbuh dengan baik kita pangkas-pangkas lagi ya kemudian seperti pada induk adenium jika ingin memberikan bebatuan untuk menambah sedikit indah lagi tampilannya bisa kita tambahkan di sekitar tanaman ya teman-teman untuk tanaman adenium ini karena si adenium tidak menumbuhkan tunas jadi untuk batu-batu yang diletakkan di sekitar tanaman tidak insyaallah tidak menghambat pertumbuhan tunas teman-teman dan kita bisa menggunakan batu koral ataupun batu yang lainnya disini saya berikan sedikit sentuhan sederhana seperti induknya teman-teman jadi di sekitarnya saya aplikasikan batu seplit dan koral kebetulan ada disini jadi saya ambil sebagian bebatuan untuk diaplikasikan di sekitar tanaman yang baru kita repoting ini ya kita coba dengan mix warna batu yang ada yaitu hitam dan putih saya buat selang-seling warnanya bergantian dari putih ke hitam dan kita lihat apakah jadi sedikit lebih cantik selamat menikmati 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 jumpa di video saya selanjutnya thank you so much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh